Oke, Mbak Rini dan seluruh audien peserta diskusi. Selanjutnya kami mengundang Prof. Irwan Abdullah untuk menyampaikan presentasinya. Secara singkat, beliau adalah guru besar antropologi di Universitas Gajah Mada. Beliau menyelesaikan magister dan PhD di Amsterdam. Kemudian juga banyak sekali karya tulisannya ini, wow, 36 halaman karya-karya beliau sekaligus pengalaman dan juga beberapa lembaga sebagai founder-nya. Antara lain di Indonesian Consortium for Interreligion Studies di UKM dan Kertagama Global Academy. Dan masih banyak lagi yang saya ingat bahwa beliau di bulan Agustus yang lalu itu menyampaikan tentang bahwa isu-isu topik riset itu sangat besar dan sangat luas. Saya kenal dengan istilah SDGs juga dari beliau tentang bagaimana no one left behind juga dari beliau di dua tahun yang lalu, Prof, ketika kita dengan teman-teman dosen diskusi di Amaris. Kami mohon mungkin 15 menit, Prof. Irwan, untuk menyampaikan makalanya. Terima kasih, Bu Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Atas kesehatan yang dilimpahkan pada kita. Jadi Ibu bapak, hadirin semua pada hari ini sehat walah biat dan menjalankan tugas kita sebagai peneliti, ilmuwan, dosen. Ini adalah orang-orang yang menolak untuk dibayar dengan rebahan-rebahan. Jadi yang terus walaupun dalam kesempitan, ini percaya bahwa ada kesempatan di setiap kesempitan itu. Makanya Bapak Ibu menjadi hari ini Zomidin dan Zomirat untuk bersama-sama kita di sini mengisi ruang sempit, ruang kota 4x4 ini dengan kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Saya appreciate pada LPPM YIN Ponorogo atas inisiatif, Bu Evi dan kawan-kawan luar biasa. Saya lihat, ini saya tambah semangat karena saya lihat teman-teman dari Gorontalu ada, mungkin Papua juga, Ambon, Makassar, Pak Misbahudin saya lihat ada di sana, orang malang melintang juga banyak itu. Terus tentu saja Jogja, Ponorogo sendiri, Surabaya, sampai ke Metro. Metro dan Aceh juga saya lihat ada yang ikut di sini. Jadi, Alhamdulillah hari ini kita bisa sharing. Ini bukan cuma sebuah, saya kira, sebuah usaha kita untuk memahami apa yang sedang terjadi, tetapi satu usaha untuk membangun sebuah concern. Concern yang begitu besar, yang harus kita miliki pada hari ini, karena kita percaya bahwa yang namanya COVID yang sedang kita hadapi pada saat ini, ini merupakan sesuatu yang kalau kita lihat kita tidak cukup cerdas, tidak cukup cerdas untuk meresponnya. Kenapa saya bilang tidak cukup cerdas? Ada tiga kecurigaan akademis saya yang mungkin perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengapa COVID ini yang hanya, jadi kalau kita lihat secara objektif, ini bukan perasaan, tapi secara objektif, yang terinfeksi COVID ini kan cuma 0, koma, tolong diperhatikan itu 0,008 persen. Bukan 0,01, kurang dari 0,01, jadi 0,008 persen. Tapi kenapa seluruh birokrasi kita hancur, ambiar, jadi kita semua jadi sobat ambiar karena COVID. Ibu Sri hari ini sudah mengatakan keuangan kita ini tiarap. Keuangan kita tiarap pada hari ini. Nah ini pertanyaannya, kenapa tingkat infeksi yang rendah ini membuat kita ambiar? Nah ini kecurigaan akademis perlu ada di sini. Salah satu penjelasannya itu kalau bahasa akademisnya itu, kita preparedness-nya, jadi unprepared. Kita unprepared. Kita hanya tingkat preparedness-nya itu rendah sekali. Kalau kita lihat dari prevalensinya itu tidak sebegitu. Tapi kita kan semua membesarkan COVID-19. Padahal misalnya seperti perintahnya itu adalah social distancing. Social distancing itu kan definisi maksimalnya 2 meter. Tapi kenapa kita menjauh 2 kilometer dari kampus? Kalau saya ditanya secara akademis, kita tetap kuliah, tapi dibuat jarak 2 meter. Dicari jalan supaya kita 2 meter itu social distancing. Physical distancing. Tapi ini karena respon kita ini heboh. Ini berarti kita ada sesuatu yang secara akademis ini perlu. Jadi kita tidak well prepared. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat infeksi yang kecil tadi, itu kenapa dengan tingkat infeksi yang rendah tadi saya sebutkan, itu bisa menyebabkan 267 juta sakit. Kenapa yang sakit itu 267 juta? Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Perlu kita pertanyaan. Berarti ada apa? Kalau tadi yang pertama itu, ini dunia research perlu kita bangun dengan kecurigaan akademis. Jadi dunia research itu tidak dibangun dengan ketidaktahuan. Tapi dibangun dengan kecurigaan-kecurigaan. Kenapa? Dunia research itu dunia pengujian. Sebuah pengujian konsep, teori. Benar enggak? Nah kalau yang pertama konsepnya itu preparedness. Kita tidak well prepared. Maka yang kedua, itu ada misunderstanding. Misunderstanding. Jadi berarti banyak yang misunderstanding. Buktinya misunderstanding apa? Kalau satu orang di rumah itu kena positif COVID, seluruh rumah ambiar. Satu saja di satu desa kena COVID. Satu desa. Satu orang kena COVID, seluruh desa ambiar. Itu berarti ada misunderstanding. Yang menyebabkan kita menjadi vulnerable, menjadi rentan. Itu kecurigaan yang kedua. Kecurigaan akademis yang ketiga. Tingginya tingkat kematian. Jadi kalau kita lihat tingkat kematian Indonesia ini kan 6,1%. 6,1%. Jadi kalau kita bandingkan dengan Cina, Amerika, dan seterusnya, Cina misalnya angka kematiannya 4,5%. Angka kematiannya 4,5%. Nah, jadi kenapa kita tinggi sekali? Kalau secara akademis, jadi ini, ukuran akademis, tingkat kematian dengan coronavirus, ini kan SARS, bagian dari SARS-2. Ini kelanjutan dari SARS. Jadi, apa, influenza ya. Dari ini, coronavirus 2 ini. Itu secara akademis, tingkat kematiannya kan 2, 3%. Paling banyak itu 3, 4%. Jadi toleransinya 3, 4%. Itu artinya ada kecurigaan akademis. Berarti kalau kematiannya sampai 6%, berarti ada yang meninggal bukan karena COVID. Bukan karena COVID. Bisa karena apa? Karena stres, karena diisolasi di rumah hantu, jadi karena ditaruh di hutan, jadi meninggalnya karena ketakutan, bukan karena COVID. Ini kecurigaan akademis ya. Jadi, artinya apa? Ada inappropriateness. Jadi konsepnya itu konsep apropiasi. Jadi, appropriate, inappropriate. Jadi, dalam cara kita menghadapi COVID ini, ada inappropriateness. Jadi, izinkan saya share bahan. Tolong diberi aksesnya. Nah, itu saya share bahannya. Bisa dilihat, Bu. Bisa di... Oke. Sudah masuk bahannya ya. Iya. Iya. Oke. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada tiga kecurigaan akademis tadi, maka saya mendefinisikan COVID ini sebagai arena yang terbuka. Jadi, saya menggunakan istilah Bordeaux ya. Jadi, ini arena ini sebagai... Bisa dibaca sebagai feel, kalau dalam bahasa Bordeaux, Bordeaux, bisa dibaca sebagai feel. Nah, jadi... Karena di arena yang terbuka, maka dia terbuka untuk diisi. Diisi oleh berbagai kepentingan. Dan juga diisi oleh berbagai hal. Nah, mari kita lihat, Bapak-Ibu sekalian. Mari kita lihat. Jadi, kalau kita lihat dari... Ini. Ini kan... Yang menarik dari ini. Kalau Bapak-Ibu lihat. Itu ada grafik. Ini ada garis. Saya enggak tahu garisnya dari mana ini. Jadi, ini ada grafik. Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita lihat grafik ini. Jadi, kita membutuhkan... Ini tolong kita perhatikan sama-sama. Ini membutuhkan tiga bulan. Jadi, deklarasi COVID di Indonesia itu tanggal 13 Maret. Jadi, 13 Maret itu ketika tanggal 11-nya. Tanggal 11-nya itu ada satu yang meninggal. Nah, tanggal 13-nya itu ada tiga yang meninggal. Nah, terus naik-naik. Jadi, kalau Bapak-Ibu lihat itu... Ini kayak... Saya membayangkan... Kalau saya membayangkan... Karena orang Jogja, membayang Gunung Merapi. Jadi, dari rumah saya di kaki Merapi naik itu... Sampai ke puncak Merapi itu... Itu tiga bulan, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, puncaknya kalau kita lihat data... Itu dengan tingkat kematian yang tinggi ya. Yang ini... Jadi, kalau saya kembali... Share... Share... Nah... Jadi... Apa gambar... Gambar saya masih... Masih bisa dilihat ya? Iya. Oke. Jadi, ini ada... Ya, di laptop saya berarti yang kurang jelas. Oke. Jadi... Itu kita lihat tiga bulan ya. Mari kita lihat... Angka yang lain. Nah, ini kematiannya. Jadi, kematiannya kita bisa lihat. Jadi, rata ya. Jadi... Rata... Kematian tidak melompat. Jadi, cenderung semakin bagus. Dari grafing ini cenderung semakin bagus. Mari kita lihat satu lagi. Ini kalau kita bandingkan ya. Jadi... Kita bandingkan... Ini. Kita bandingkan... Nah, coba. Kalau kita lihat ini... Kita bisa bandingkan yang meninggal dan... Yang ini. Yang terinfeksi. Jadi, jumlah yang meninggal dan terinfeksi itu... Kita bisa bandingkan. Nah, apa yang menarik Bapak-Ibu sekalian? Ini kalau kita lihat slope-nya ini. Ini naik terus ya. Naik terus. Nah, jadi... Gambar ini. Ini saya pakai untuk model. Untuk memprediksi. Jadi, memprediksi kapan COVID itu berhenti. Jadi, kapan COVID itu berhenti mungkin bisa kita lihat seperti ini. Jadi, saya pakai model gunung COVID. Ini sebuah prediksi. Jangan dilihat ini sebuah kebenaran ya. Jangan dilihat sebuah kebenaran. Nah, jadi maksud saya begini. Kalau COVID itu untuk mencapai puncak itu butuh tiga bulan. Kan kita Maret tadi. Maret, April, Mei. Jadi, posisi kita... Jadi, tanggal 20 itu, itu posisi tertinggi dengan tingkat infeksi 973 ya. Kemudian turun sedikit. 959 gitu. Turun. Nah, jadi kalau dia untuk naik ke puncak, klimaksnya ini butuh tiga bulan. Jadi, tolong Bapak-Ibu bisa bayangkan dia akan... Dia untuk turun, turun sampai ke kaki gunung COVID-nya itu, itu tiga bulan lagi. Ini prediksi optimis saya. Jadi, kalau kita optimis memprediksinya, maka COVID ini akan berhenti itu di bulan Agustus. Jadi, waktu kita nanti itulah Agustus, kita udah bisa panjat pinang. Kira-kira kalau prediksi positif atau prediksi optimis saya itu bunyinya seperti itu. Dasarnya apa? Dasar dengan melihat perkembangan angka dan itu nggak mungkin ya. COVID itu tiba-tiba langsung terjun bebas selesai gitu. Nah, ini juga saya bandingkan dengan Cina. Jadi, Cina bahkan dia punya rebound. Rebound COVID. Jadi, artinya ada lonjakan kedua terjadi di Cina drastis. Tapi kalau saya belajar dari sejarah, itu yang namanya wabah 1918. Jadi, 1918 itu salah satu wabah yang menggoncangkan tanah Jawa juga ya. Dulu lewat pelabuhan Banyuwangi, Surabaya itu masuk. Karena dibawa oleh kapal-kapal asing yang masuk di pelabuhan-pelabuhan itu dulu. Membawa virus ke Indonesia 1918. Nah, dalam kasus 1918 itu, itu ada rebound yang terjadi pada bulan Oktober. Jadi, bulan Oktober itu ada rebound. Udah selesai, tapi tiba-tiba ada lonjakan. Nah, kita nggak mengharapkan rebound itu. Jadi, prediksi saya Bapak-Ibu sekalian, kita akan berakhir COVID ini itu pada bulan Agustus. Jadi, kira-kira pertengahan Agustus itu kita udah reda. Kita udah bisa kembali ya, aktivitas di semula. Walaupun the life itu tidak akan, won't be the same ya, tidak akan bisa sama. Itu yang saya bilang, akan ada new abnormality akan terjadi. Nah, kenapa ini penting, Bapak-Ibu sekalian? Kenapa ini penting? Inilah pentingnya riset kita. Riset kita apa? Riset kita itu pentingnya untuk mengamankan tiga bulan ke depan. Jadi, sahabat, kerabat kita semua yang buru-buru udah ke pasar, buru-buru udah masuk kampus, atau buru-buru udah melakukan berbagai aktivitas, ini saya kira harus bisa direm sedikit. Kenapa? Karena kita harus menyiapkan persoalan psikologis. Yang paling penting ditangani oleh peneliti ini adalah persoalan psikologis. Persoalan ekonomi itu sudah ada urusannya. Tapi persoalan psikologis. Nah, jadi oleh karena itu pertemuan kita hari ini penting sekali. Untuk paling tidak memiliki satu persepsi yang more or less serupa tentang apa yang sedang terjadi. Jadi, kalau kita bayangkan bulan Juni ini selesai, tidak saya kira. Kalau kita bilang bulan Juli terlalu optimis. Tapi kalau bulan Agustus itu masih optimis. Karena peneliti-peneliti lain memprediksinya September gitu ya. Nah, kita ambillah asumsinya kalau kita sembuh itu pada bulan Agustus. Itu artinya Bapak-Ibu sekalian, dalam tiga bulan itu akan ada orang yang gantung diri. Dalam tiga bulan itu ada kekerasan dalam rumah tangga, KDRT yang terjadi. Dalam tiga bulan itu ada banyak orang yang mengalami persoalan mental health. Nah, ini pertanyaan besar untuk peneliti dan untuk pengabdian. Nah, mari saya buka petanya. Karena saya diminta untuk membuat peta research, maka saya buat petanya. Kita mulai juga tadi dengan peta ya. Supaya kita tahu memetakannya. Kita lihat petanya. Jadi, arena yang saya bilang tadi itu, itu arena yang kontestatif. Nah, karena dia kontestatif itu dasarnya adalah ideologi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, COVID ini sudah masalah ideologis ya. Ini bukan cuma masalah kesehatan. Makanya saya sebut di sini, dia menjadi objek meter. Jadi bukan lagi subjek meter nih. Ini bukan, COVID bukan sekedar subjek meter, tapi ini objek meter. Apa itu? Saya bagi ke dalam lima objek meter. Yang pertama, itu persoalan regimentasi kesehatan. Jadi, ini sebuah rejim baru yang terus dibangun. Rejim kesehatan. Ada perdebatan tentang anggaran, ada perlunya sekolah, perlunya bidang disiplin ilmu baru, tentang infectious disease, misalnya yang kita ahlinya kurang. Nah, kemudian ini ancaman ekonomi. Tadi sudah disampaikan. Ancaman ekonomi, kalau kita percaya pada proyeksinya Bu Menteri Sri Mulyani, maka pertumbuhan ekonomi kita itu minus 4 persen. Minus 4 persen. Itu artinya, dengan pertumbuhan ekonomi minus 4 persen, kita akan sembuh itu pada bulan April tahun depan. Jangan percaya omongan saya, tapi ini namanya ini prediksi ala dunia. Jadi, untuk kita lebih siap dan peneliti supaya bekerja keras, memikirkan cara menghandlenya. Nah, ini panggung politik. Bapak-Ibu lihat setiap hari di televisi. Ada panggung politik. Panggung politiknya di Tegal sana. Ada di Bandung. Ada di mana-mana panggung politik. Ada juga di Sulawesi sana. Panggung politik. Nah, ini menarik. Menariknya sebagai peneliti, kita lihat bahwa dimensi objek meternya itu luas sekali yang membutuhkan jawaban-jawaban penelitian. Dan tantangan agama. what religion has to do dengan COVID. Jadi, banyak sekali pertanyaan tentang agama dan juga jawaban agama. Misalnya gini, kalau tadi saya bilang ada trauma, ada trauma yang akan terjadi dalam tiga bulan, berarti pengabdian-pengabdian di I.N.D.W.I.N. itu, Stein, itu bisa diarahkan pada trauma healing. Itu sebuah bidang pengabdian penting sekali. Pendekatan Islam di dalam trauma healing. Nanti kita lihat model. Nah, jadi yang kelima, ancaman kebudayaan. Peradaban. Hancur nih. Kebudayaan kita, ya maksudnya kebudayaan apa? Kebudayaan yang tadi kita salam-salaman, sungkem-sungkeman, pernah enggak? 10 tahun yang lalu, apalagi 50 tahun yang lalu. Kalau 50 tahun yang lalu ada yang bilang, suatu hari sungkeman ini diganti pakai layar TV. Suatu hari sungkeman ini diganti pakai layar HP. Mesti dibilang, wangit ganti. Mesti dibilang dia orang gila. Itu seperti Fuku dulu. Dia bilang Tuhan sudah mati. Jadi pada tahun 90-an baru orang tahu pikiran-pikiran Fuku ternyata benar. Baru kelihatan. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat semua. Bisa lihat semua. Nah, jadi ada tiga level. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat, ini objek meternya tadi lima ini, itu bisa diteliti dengan aktor yang berbeda. Kita melihat peran yang dimainkan negara, satu. Non-state actor, non-state actor itu apa? Private sector, lembaga-lembaga, sosial, partai politik, dan sebagainya. Jadi termasuk media, ini banyak sekali. Dan masyarakat. Komunitas, masyarakat. Nah, di dalam research, peta research ini, kita bisa lihat, pada tiga tahun. Jadi, kira-kira gini, Prof, saya mau neliti gimana? Nggak boleh keluar cari data. Nah, kita neliti pada level discourse. Jadi wacana. Jadi yang kita teliti itu adalah wacana. Pada level wacananya. Yang lain bisa kita teliti pada level practice. Sampai kepada institusi, pranata, organisasi, pengajian, kegiatan, dan seterusnya itu bisa diteliti pada level itu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dengan satu peta research dan pengabdian ini, Bapak-Ibu, bisa punya 45 judul. 45 tema. Jadi dengan peta yang saya buat ini, itu ada 45 tema penelitian yang bisa dikembangkan. Nah, mari kita lihat apa yang saya maksud tiga level tadi. Tiga level tadi yang saya maksud itu kita ambil contoh wacana. Gimana kita meneliti wacana? Kita kita lihatlah Baliho, Spandu, ada yang menulis lockdown, ada yang lockdown. Ada yang lockdown. Ada Spandu, Baliho, media sosial semua. Kita bisa lihat sosial media. Nah, jadi, apa yang bisa kita lihat dari situ? Pada level wacana kita lihat bagaimana produksi dan reproduksi pengetahuan COVID yang tadi membuat misunderstanding. Jadi, tadi saya bilang kan kecurigian akademik yang kedua tadi itu kan itu berimplikasi pada konsep misunderstanding. Jadi, misunderstanding. Nah, jadi kalau misunderstanding, berarti memang tugas peneliti itu untuk menjamin suatu understanding. Jadi, to understand dalam pengertian, memahaminya. Jadi, memahami apa yang sedang terjadi, bagaimana. Jadi, sesuatu yang banyak orang yang misunderstanding, maka itulah yang kita jawab. Jadi, penelitian itu menjawab satu kecenderungan misunderstanding yang terjadi secara meluas di dalam masyarakat. Jadi, secara meluas akan terjadi misunderstanding. Nah, jadi, itu yang dicoba jawab oleh peneliti. Nah, jadi dengan macam-macam informasi misalnya dari media itu kan melahir membuat apa? Satu, memperdaya masyarakat. Jadi, kecenderungan memperdaya masyarakat. Jadi, tugas pengabdian itu adalah memberdayakan, bukan memperdaya. Karena masyarakat sudah diperdaya, jadi di dalam pengabdian itu kita memberdayakan. Jadi, kita harus mencari mencari celah, mengubah sesuatu yang menyebabkan masyarakat diperdaya, itu diubah menjadi diberdayakan. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Pada level praktis, ini saya menggunakan istilah social praktisnya Bordu. Jadi, kalau Bapak-Ibu lihat 70 tahun perkembangan ilmu pengetahuan itu berhenti pada social praktis. Itu teorinya Bordu. Jadi, kalau saya bersandar pada pemahaman itu, maka kita lihat ada kepatuhan pembangkangan. Kalau dari sudut hukum misalnya, kepatuhan hukum. Jadi, teman-teman dari syariah bisa bicara tentang kepatuhan hukum. Ini ada kebijakan, kebijakan itu orang palsi, pelayanan, kepedulian, dan seterusnya. Jadi, apa yang terjadi? yang terjadi salah paham dan salah kaprah dalam penanganan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, baru kemarin, baru kemarin ini, satu orang di Papua meninggal itu setelah disiram dengan apa, di jalan disiram disinfektan. Jadi, yang disiram itu tubuhnya, orangnya. salah satu itu meninggal. Itu contoh baru kemarin. Saya dapat videonya dari Papua, dikiriman video dari Mas Dr. Adeyamin, yang sedang menjadi tim peneliti kita di dalam perangka Living with COVID ini. Mas Adeyamin meneliti di Papua. Di Ponorogo juga ada yang sedang meneliti. di Kediri. Kediri ada yang meneliti, Mbak Prima sedang meneliti di Kediri, nggak jauh dari Ponorogo. Jadi, ini ada masalah apa? Masalah disolusi hukum, pariwisata, ekonomi. Karena ini masalah disolusi, maka tugas peneliti itu mencari solusi. Solusi dalam bentuk care, service. Jadi, kita ini kan, kenapa tadi saya bilang, kalau ada satu orang di kampung itu positif, kenapa berisiko sampai meninggal? Bahkan ada di rumah sakit yang ODP tapi sampai lompat dari rumah sakit. Itu karena ada salah dengan care. Jadi, begini, kita harus mengembangkan sikap dan juga pengetahuan pengalaman. Institusi rumah itu institusi yang paling bagus untuk caring. Jadi, in care of household, karena apa? In care of the state. Dulu Bram Deswan mengajukan satu konsep, in care of the state. Nah, in care of the state itu tidak selalu berhasil. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi, ada in care of society. Jadi, orang di rumah yang satu positif itu diisolasi di satu kamar. Dikasih kamar, piringnya dipisahkan, dan dia, kalau perlu, tiap hari dinyanyikan. Kalau perlu, tiap hari diajak ngobrol. Tapi, itu distancing. Mungkin 5 meter bahkan. Jauh. Tapi, setiap hari kita bangin. Dikuatkan hatinya. Udah, enggak usah khawatir. Covid itu enggak membuat kita meninggal. Supaya apa? Imunitasnya bekerja. Ini di tempat kita, satu orang yang baru dicurigai, belum positif, masih ODP mungkin, malah jadi jadi sakit. Kenapa? Karena seluruh kita, membuat dia sakit. Mencurigai, diasingkan. Dan, tidak ada konsep caring, peduli ya. Jadi, in care of society itu community apa lagi. Enggak ada ya. Nah, yang ketiga, institusi. Jadi, ada misrepresentasi kelembagaan. Jadi, hari ini, kalau Bapak Ibu lihat, tembok-tembok penanganan Covid ini tinggi sekali. Jadi, jadi, keras. Penanganan Covid itu dilakukan dengan pendekatan yang sangat keras. Kita membutuhkan pendekatan yang soft. Pendekatan-pendekatan yang soft. Nah, itu ada pada agama, pada budaya, pada seni. Itu ada. Kita membutuhkan banyak lagu untuk reng-reng. kita membutuhkan hiburan-hiburan supaya masyarakat happy. Jadi, imunitas tubuhnya itu bisa tumbuh. Bisa bekerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Jadi, ketiga hal tadi itu. Tadi kan tiga level itu. Penelitian ada tiga level. Jangan dikerjakan semua, Bapak Ibu. Yang satu kelompok meneliti level wacana. Satu kelompok lagi meneliti social practice. satu kelompok lagi meneliti bekerja tidaknya institusi. Institusi ya. Termasuk kita mengevaluasi. Apakah mau dia, NU itu mendapatkan peran, menjalankan perannya pada masa COVID. Itu salah satu. Atau misalnya Asia. Bisa kita lihat. Jadi, untuk apa? Untuk sebuah dokumen akademi, supaya ke depan. Jadi, Bapak Ibu sekalian membuat riset, jangan pikir untuk konsumsi hari ini. Artinya, untuk laporan penelitian hari ini. Tapi, ini membangun sebuah peradaban. Sebuah reverence, sebuah reverence kultural yang mencerdaskan kita besok, supaya kita lebih prepare, supaya kita well understand, supaya kita juga besok bisa lebih appropriate. Sekarang ini gak usah dibicarakan sekarang. Sekarang ini sudah salah ketatian. Jadi, coba kita lihat. Tiga level ini dalam riset, pada level wacana, artinya level bahasa ini. Kita meneliti pembicaraan wacana konseptualisasi. COVID itu dari Cina, COVID itu dari Tuhan, macam-macam. COVID itu dari binatang, itu namanya wacana. Kebenaran gak penting. Kenapa? Orang tidak bersandar pada kebenaran, tapi bersandar pada speed, pada kecepatan diproduksi. Jadi, benar itu adalah intensitas produksi, bukan pada value-nya. Jadi, ketiga tataran riset ini bisa kita lihat dengan empat perspektif, Bapak-Ibu sekalian. Empat perspektif. Apa? Jadi, wacana atau praktek institusi itu bisa dilihat bagaimana dia merefleksikan sebuah sistem, sebuah proses yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Jadi, refleksi ya Pak. Misalnya begini, saya ambil contoh Bapak-Ibu sekalian. Kalau satu orang di rumah sakit perut, itu bisa dilihat. Sakit perutnya seseorang itu merefleksikan sebuah sistem kesehatan yang ada di rumah. Jadi, misalnya Pak, makanan yang kurang sehat mungkin, air yang tidak direbus dengan baik, atau mungkin banyak tempat-tempat yang itu penuh dengan bakteri yang tidak bersih. Nah, itu merefleksikan apa? Nah, itu kita coba bongkar. Jadi tadi, pembongkaran, investigasi, riset itu sebuah investigasi membongkar. Bisa dengan eksplorasi sampai menguji tadi, kita bongkar. Nah, ini sebagai satu refleksi. Tapi yang kedua, dia sebagai medium. Kita lihat, wacana sebenarnya dipakai, itu medium apa? Dia medium untuk mensosialisasi apa? Jangan-jangan sebuah wacana atau praktik itu merupakan medium untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik. Jadi itu semacam sarana. Jadi kalau saya ambil konsep ini, konsep Hajar Fad. Jadi Hajar Fad bilang itu media is message. Jadi media itu message itu sendiri. Jadi kita pakai konsep itu. Yang refleksi itu pakai teori-teori simbolik. Teori-teorinya teori simbolik. Nah, yang instrumen. Jadi wacana praktik yang itu jangan-jangan itu sebuah instrumen. Instrumen apa? Instrumen administrasi, instrumen itu menata ulang, atau instrumen sebenarnya, instrumen untuk mengubah sebuah sistem yang lebih besar. Sistem kontrol? Mungkin. Mungkin sebuah sistem kontrol. peneliti harus jeli. Membaca melalui perspektif yang berbeda. Yang keempat, power. Jadi sebenarnya seperti Fuku bilang, power itu sesuatu yang bukan dicapai, bukan diperoleh, bukan dikuasai power itu. Tapi power itu sesuatu yang dieksersis. Jadi itu in practice. Melalui apa? melalui wacana social practice. Nanti ini bisa pakai teorinya Faircliffe atau Vandek misalnya. Itu yang paling umum dipakai. Nanti yang lain terlalu rumit. Itu pakai yang sederhana saja. Kita bersandar pada social practice-nya mereka misalnya untuk melihat jadi lebih kritis. Mari kita lihat. jadi kalau mau dibela jadi dengan proses tadi itu kira-kira gimana kita melihat. Jadi di dalam perkembangan COVID sekarang ini sebenarnya kan yang paling penting diteliti dan dibela itu korban. Korban. Jadi diteliti supaya kembali ke poin awal ya supaya kita bisa memberdayakannya supaya kita bisa memahaminya understanding-nya bagus. Supaya kita well prepared. Jadi korban ini supaya dia tidak sampai meninggal dan tidak sampai melahirkan psikotrauma yang panjang. Jadi COVID ini bisa selesai bulan Agustus tapi traumanya bisa sampai tahun depan. Traumanya bisa panjang. Jadi COVID ini bisa selesai tapi konflik tidak selesai. Kalau terjadi konflik di dalam rumah tangga karena COVID terus tidak saling tegur dan sebagainya itu belum tentu akhir tahun selesai. COVID-nya sudah selesai tapi saling tegurnya itu belum tentu selesai. Nah ini inilah yang peneliti harus sangat jeli mengerjakan ini. Nah siapa korban itu? Korban itu yang pertama kelompok vulnerable. jadi vulnerable. Vulnerable itu lansia. Jadi mari kita teliti lansia. Karena kan secara konseptual secara akademis jadi lansia itu paling rentan dengan orang yang yang rentan itu satu lansia yang kedua yang ada persoalan dengan paru-paru jantung gula dan seterusnya tapi yang penting Bapak Ibu juga orang yang sakit hati. Sakit hati. Jadi tolong dipelihara hatinya jadi jangan sampai dibiarkan hatinya luka. Sakit itu karena itu berisiko untuk vulnerabilitas kelompok-kelompok juga yang ini yang rentan seperti anak-anak jadi kita harus lihat ini secara demografis perlu kita definisikan vulnerabilitas ini secara lebih demografis lebih demografis nah yang kedua ignorant ignorant ini kelompok-kelompok itu yang saya bilang tadi yang misunderstanding jadi ignorant ini yang illiterate yang undereducated jadi yang kurang berpendidikan yang selalu percaya pada hoax dan itu di Indonesia ada 56% kira-kira orang yang percaya pada WA jadi apapun WA itu 60-an persen itu orang percaya statistiknya begitu jadi ini orang-orang yang ignorant yang biasanya pendidikannya rendah yang hidup di pinggiran ini satu yang harus diperhatikan karena mereka bisa menjadi objek tadi objek meter nah yang ketiga yang mengalami disorientation jadi mulai ada mental disorder siapa mereka yang disorientation ini orang yang di PHK yang kehilangan pekerjaan yang sangat tergantung pada orang lain jadi kalau seperti contoh data yang dikumpulkan oleh Mas Hadi dari Kendari dan juga Mbak ini ya Mbak Asli Azienal juga Mas Ben Ben Baskoro dikendari itu data dari sana itu menarik karena orang-orang ini udah gak bisa dia aja ngomong dengan baik karena dia bilang bahwa saya kalau tidak keluar bekerja saya akan mati artinya mati kelaparan dan takut sekali sangat takut mati kelaparan dia bilang nanti kalau mati karena COVID gak apa-apa karena COVID itu kan ini itu sahid kalau mati kelaparan kan sia-sia jadi dia milih mati sahid lah jadi coba lihat Bapak Ibu ini disorientasi bisa terjadi seperti itu itu seperti juga di pare-pare pare-pare satu masjid dijaga Satpol PP di depan masjid Jumatan terus juga sholat-sholat mungkin juga tetrawe tapi orang lompat pagar lewat belakang kenapa ini kita gak sama orientasinya nah yang keempat itu powerless yang secara ekonomi politik powerless yang harus dibela jadi powerless itu orang di perbatasan orang yang sulitan kelompok-kelompok pinggiran ini sesuatu yang harus dibelanya jadi Bapak Ibu kira-kira poinnya adalah riset dan pengabdian itu perlu mendefinisikan empat kategori kelompok ini yang mereka korban korban dari yang sedang terjadi ini nah jadi oleh karena itu saya kira kita bisa buat beberapa dimensi penelitian dengan target yang berbeda jadi ada banyak jadi kalau kita mau bikin penelitian ada banyak dengan target group yang beragam sangat berbeda kita bisa lihat kelompok lansia tadi dari usia kelompok gender tadi disampaikan saya kira perlu kita lihat mengapa perempuan yang harus bertanggung jawab tiba-tiba perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga sebagai pekerja profesional tapi juga jadi guru kan sekarang ini jadi ketika anak harus juga dilog mereka harus learning from home dan itu menyebabkan atau memberi profesi baru kepada perempuan sebagai guru nah ini ini kan juga satu yang baru nah agama kemudian etnis ya kelas sosial location tadi komunitas ada terkunci kelompok 3T orang orang pantai coba kita jadi living with covid di berbagai tempat kelompok ekonomi kelompok profesi nah jadi tadi kita bisa ini saya cepat aja nanti bahannya bisa di share oleh panitia ya nah jadi bapak ibu sekalian ini contoh contoh living with covid 19 in Indonesia kita bisa bisa diskusi atau kita bisa bicara pada level konsepsional wacananya pada operasional pada konsekuensinya impactnya seperti apa nah jadi target gurunya bisa misalnya penelitian di kendari memfokuskan pada agama di Aceh pada tradisi jadi di Jawa ini pada ekonomi jadi jadi kita lihat dan ini berbeda-beda nah saya yang terakhir aja nanti yang lain bisa di share nah ini contoh bapak ibu ongoing research ini covid related ongoing research yang yang apa yang sedang ini sedang berjalan bapak ibu sekalian yang sedang berjalan ada 12 topik yang sedang kami kerjakan bahkan dua ini sudah diterima di jurnal skopos yang nomor lima ini tulisan saya covid-19 threats and fear in indonesia itu akan terbit di psychological trauma bulan juni ini nomor bulan juni dia terbit kemudian ini ditulis dengan teman-teman dari malang ini dengan pak agus pak nurali dan bu muasoma tahun-tahun ini kita terbit di jurnal skopos juga jadi artinya dari 12 projek ini yang kita kerjakan dua sudah terbit dua sudah accepted dan segera terbit bulan depan sudah terbit jadi yang sedang kita kerjakan misalnya public misunderstanding itu yang tadi ini terjemahan dari kerangka dari peta yang diminta bu Evi ini bu Evi pesen-pesen saya petanya saya kasih petanya supaya nanti satu-satu bisa didalami dari living with covid itu dengan berbagai kelompok vulnerable tadi wacana dan praktek kekerasan resistensi dan sustensi publik nah itu ini everyday violence sedang dikerjakan mas Yamin di Papua nah ini kekerasan domestik juga jadi yang sedang saya kerjakan juga ini covid itu between horror and humor jadi Bapak Ibu bisa mengumpulkan foto nggak usah sibuk sekali dengan harus wawancara harus apa tapi di foto semua tulisan-tulisan di kota Ponorogo di analisis bagaimana out of ini masalah yang sedang kita hadapi itu kita juga mencari energi melalui humor membuat kita tertawa lupa kepada sakit supaya imunitas tubuh kita bisa tumbuh ini penting nah sampai kepada pengalaman ini korban dua kali jadi kalau jadi pasien covid itu dia bisa meninggal bukan karena covidnya seperti yang saya bilang tadi tapi karena trauma karena dimasukkan dalam situasi yang perlu penuh dengan stigma nah ini yang sebelah child who suffer jadi tentang anak-anak ini saya tulis untuk lancet child health ini nama jurnal nama jurnal ditujukan ke sana nah jadi ini yang dikerjakan oleh mbak prima dari kediri living with covid amongst the salavis jadi ini ongoing jadi sudah pengumpulan data sedang kita olah datanya nah jadi bapak ibu sekalian ini contoh-contoh peta researchnya bagaimana dikerjakan mungkin saya berhenti dulu di sini untuk memberi waktu ya kepada kawan-kawan mungkin untuk bisa mendiskusikannya nanti ya saya kembalikan kepada ibu Romlah begitu ibu Romlah kira-kira dari saya bertanya terima kasih terima kasih ini kita Alhamdulillah diberi stimulus-stimulus yang banyak sekali dari awal tadi kita sudah membuat misalnya riset dari 45 topik dan sekarang disuguhkan lagi 12 topik wow ini betul-betul kita dibangunkan dari tidur ini Prof bahwa topik-topik ini sangat penting dan juga sangat kontributif untuk masyarakat luas Agus dan Ibu Siti dari Ibu Siti Aisyah ya Ibu Siti Aisyah yang lagi populer sekali sekarang di Marinda ya Mas Caya Bajar dari Semarang Bu Ria minta maaf ya jadi tadi saya belum lihat ada Bu Ria dari Ternate Salam untuk teman-teman di Ternate ini saya ingin mulai dengan menunjukkan sedikit karena ini peta research jadi sampai hari ini research tentang COVID-19 jadi kalau research tentang wabah tentang SARS tentang MERS itu memang banyak kemudian juga Spanish flag misalnya tapi yang khusus research tentang COVID-19 sampai jam ini itu sudah ada 10.702 research yang dipublikasikan bukan yang sedang dikerjakan yang sudah publish di Jurnal Internasional Beriputasi itu 10.702 nah jadi kita lihat petanya sementara yang berbicara tentang Indonesia jadi dari 10.702 yang bicara tentang Indonesia itu cuma 20 judul jadi coba Ibu Bapak bayangkan room kita ini muat 300 orang jadi kalau 10% saja meneliti dari 300 ini itu akan mengubah statistik internasional jadi kalau lebih spesifik lagi dari 10.702 yang sudah publish hanya 9 yang terkait dengan agama jadi hanya 9 judul saja yang terkait dengan agama bahkan ada yang satu tentang larangan haji misalnya itu ada satu tentang larangan haji yang lain berbagai aspek agama termasuk soal fikir dan sebagainya jadi apa yang bisa kita petik dari sini jadi kita petik bahwa ada 10.000 judul artinya segian ribu orang yang bisa melihat atau mengambil ini sebagai kesempatan bukan kesempitan jadi saya ingin menghimbau Bapak Ibu sekalian rekan-rekan jangan lihat ini sebagai kesempitan tapi ini adalah kesempatan saya ingat satu teori yang mengatakan bahwa di dalam setiap krisis itu akan muncul dua golongan yang pertama dibilang the losers orang-orang yang kalah dan sebagian adalah orang yang winners the winners jadi mari kita definisikan diri kita itu bukan bagian dari the losers tapi the winners kita yang memenangkan perang ini kalau ini perang jadi saya gak tahu apakah bisa diselesaikan dengan berdamai dengan berdamai terus kita bisa menyelesaikan mungkin itu satu jalan perlu dipikirkan nah baik jadi kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi maka apa yang harus kita lakukan itu be kreatif be kreatif tanpa harus mengorbankan misalnya bidang bidang studi jadi bukan berarti karena ini semua covid terus kita dari perguruan tinggi agama islam misalnya atau teman mas cahaya pajar dari semarang maritim terus gak bisa melihat maritim terus kita geser topiknya pada orang kota bukan pada nelayan itu yang saya bilang be kreatif be kreatif maksudnya begini riset tentang kemaritiman itu kan bukan berarti kita pergi kita pergi ke pantai ke laut ke nelayan tapi ini kan doa kemaritiman jadi misalnya saya ambil contoh yang sederhana Pak saya kalau saya menjadi orang yang berada dalam bidang kemaritiman saya akan menganalisis berita-berita akan menganalisis misalnya katakanlah berita online itu dan menunjukkan adanya underreported jadi ada misrepresentasi komunitas maritim dalam covid ini nanti bisa dilihat jadi misalnya saya ambil ambil contoh kelompok-kelompok maritim di Ambon di tempat menghadapi misalnya juga kemarin saya dapat data dari Panggal Pinang jadi tinggi jadi komunitas maritim ini tinggi covid-nya karena komunikasi antar wilayah bahkan antar negara jadi nggak usah pergi ke sana tapi kita bisa mengambil berbagai sumber misalnya pemberitaan kenapa komunitas maritim yang itu sebenarnya besar sekali di Indonesia tapi pelaporannya itu sangat terbatas misalnya jadi kita nggak lari jauh-jauh ini contoh saja Pak Cahaya Bajar bagaimana be kreatif kita ketika kita nggak bisa ke sana ada banyak jaran tadi Prof Mas Dar misalnya menunjukkan di KKN saja dan ini sama saja saya kira melalui research ini menggunakan WA telpon jadi saya membuat penelitian di mana-mana saya membuat penelitian di Padang di Aceh termasuk juga di Ambon Kendari tanpa pergi dari ruangan ini artinya ada di rumah tapi bisa dapat data di mana kemarin kita banyak sekali mengeksplore data dari Papua jadi rekaman-rekaman peristiwa di Papua di jalan yang dibuat oleh masyarakat di sana kita akses jadi ini kan masa COVID maka itu sebenarnya mediatif research jadi research yang termediakan jadi kita sekarang harus bersandar pada media karena momentumnya memang harus lewat media WA bahkan mungkin menganalisis YouTube menganalisis Instagram yang berurusan dengan COVID misalnya ini hal-hal yang saya kira seperti tadi dalam pemetaan sudah saya sebutkan nah oleh karena itu kembali ke pertanyaan Pak Agus Zainul tadi teman dari Tulung Agung Tulung Agung ini kan researchnya maju ya teman-teman aktif sekali di sana Mas Nainun Mbak Kusnul dan kawan-kawan sangat aktif nah jadi saya kira ini soal pendefinisian research jadi kita jangan khawatir seolah-olah kalau research online itu tidak layak jadi definisi research ini harus kita lihat dulu jadi research itu tidak harus empiris dalam pengertian kita ke lapangan itu fieldwork jadi dalam definisi penelitian itu namanya fieldwork jadi fieldwork itu kita memang turun ke lapangan berada di sana nanti participant observation fieldwork pengajian jadi ada jamaah yang kita ikutin kita fieldwork itu participant observation tapi research itu bukan hanya fieldwork research itu bisa misalnya melalui media tadi yang paling ini kalau saya naik sedikit tetap merekam apa saja yang terjadi di masjid pada halal pada waktu terawih atau pada sholat in kemarin kita tetap punya data dari masjid itu tetap punya foto dari masjid itu tapi lewat ya melalui apa kalau ada orang yang di sana kita bisa dapat dari orang dari laporan-laporan yang ada di sana kalau tidak apa dari media online jadi kalau researchnya itu tidak boleh atau tidak bisa melalui media online menggunakan internet dan sebagainya itu kasihan teman-teman dari computer science dan komunikasi mungkin gak bisa naik pangkat juga karena research mereka itu namanya lapangan research mereka itu adalah ruang virtual media televisi orang komunikasi meneliti program-program televisi itu research itu research jadi mendefinisikan research ini saya kira harus jauh lebih lebih luas sangat layak sangat layak jadi tidak harus jadi analisis text jadi kira-kira kalau ambil contoh mas oman faturrahman oman faturrahman gak research berarti dia karena apa dia kerjanya baca manuskrip itu research jadi mari kita perluas research itu apa jadi seperti yang jarang kita lakukan sebenarnya seperti menganalisis foto-foto analisis foto yang tentang covid diambil dari seluruh kota Ponorogo atau menganalisis memes meme yang ada di instagram dimana tentang itu dianalisis itu sebuah research yang saya kira akan sangat menarik jadi saya kira kita semua bisa mengambil ini ya momentum penelitian-penelitian baru menggunakan media dan juga ini sebenarnya memperluas tradisi tradisi research kita itu kan sangat terbatas artinya dulu dari teks turun ke empiris ke lapangan terus kemudian kita dihantui dengan penelitian lapangan terus banyak banyak sekali analisis analisis media misalnya yang belum kita pakai nah Bapak Ibu kalau mungkin bisa belajar sedikit dari ini ya dari ICIS yang terakhir di Jakarta kalau boleh saya bilang ICIS setelah dari Palu itu kan geser ke Jakarta nah itu ICIS Jakarta itu membuat lompatan yang jauh sekali di dalam tema-tema pembicaraan dan anak-anak muda kita di bawah program tinggi agama Islam udah berani sekali untuk lompat mengambil cakupan studi dan tulisan-tulisan yang begitu luas yang itu saya kira luar biasa itu satu contoh pembelajaran yang sangat bagus untuk kita lihat nah kembali kepada Bu Ria tadi ya Agus tadi tentang lansia orang tua ini juga saya kira tadi kembali kalau kita kelompok-kelompok rentan buat penelitian tentu dengan SOP tadi Prof Mas Dar udah menegaskan jadi distancingnya dipatuhi jadi saya kira gak ada masalah seperti kuliah saya mau aja ngajar tapi tadi seperti kita sholat sholat ya dua meter di jarakkan ini situasi yang yang diperbolehkan secara hukum juga gitu loh nah kenapa kuliah gak bisa kalau kuliah S2 S3 beberapa orang harusnya bisa tapi inilah kita panik karena kurang paham kurang akademis dan banyak misunderstandingnya jadi yang kita bagi adalah kecemasan jadi sebagian orang meninggal karena cemas bukan karena covid nah inilah sumbangan ilmiah ini penting sekali dan pengabdian-pengabdian itu penting sekali seperti mahasiswa turun memperbaharui pikiran publik supaya misunderstanding hilang supaya publik lebih sehat dia lebih sehat dan lebih ada harapan untuk hidup seperti itu nah Bu Ria jadi sebenarnya in care of the community ini bukan sekedar bahwa masyarakat kita berubah tapi ada misinformasi yang mereka terima ada stigmatisasi jadi salah kalau pendatang itu bawa virus ini kenapa ya karena kelemahan alat ukur kita kita kan bertambah yang terinfeksi positif itu ya karena udah ada alat ukurnya dulu gak ada alat ukurnya belum tahu kita berapa yang terinfeksi begitu makin banyak kita tes kan makin ketahuan makin banyak jadi oleh karena itu situasi hari ini sangat berbahaya karena tidak ada pengetahuan yang cukup bagi publik kita tidak tahu dengan cukup berapa sebenarnya karena salah satu yang bikin kita tidak tahu memang kemampuan kita untuk mengetes masih sangat terbatas nah oleh karena itu kekuatan sosio-kultural keagamaan itu sangat penting jadi pertanyaan hari ini yang sederhana adalah jawaban apa yang bisa dilakukan kita melalui pendekatan agama jawaban agama apa yang bisa dilakukan untuk menyetop covid ini menyetop penularan jawaban apa yang bisa kita berikan supaya itu masyarakat kita bisa melakukan betul-betul kebersihan dan sebagainya apakah Ustadz Abu Samad tidak berfungsi apakah kiai-kiai kita kiai-kiai besar kita ada lima kiai yang sangat berpengaruh misalnya apa tidak berfungsi kalau kita percaya dia berfungsi mari kita fungsikan mari kita minta mereka tolong dong masyarakat Indonesia ini dilindungi supaya gak habis pelan-pelan bukan cuman habiskan meninggal tapi karena jiwa kita rusak seperti saya bilang nilai setitik rusak susu sebelanga ini susunya sebelanga Indonesia seluruh Indonesia 267 juta jiwa kita rusak itu yang harus diselamatkan oleh penelitian dan oleh pengabdian-pengabdian yang kita lakukan nah jadi karena ada misinformasi maka ada misconduct misconduct jadi saya tutup catatan-catatan ini dengan satu pandangan yang mengatakan bahwa krisis seperti covid ini seperti wabah itu merupakan jendela akademis jendela akademis apa dengan adanya krisis semacam inilah kita bisa melihat kebenaran kita bisa melihat apa sebenarnya dan siapa sebenarnya kita seberapa rentannya kita kalau selama ini kita kuat hebat kelihatan hebat ya karena belum sakit aja kalau udah sakit mewek semua kira-kira gitu jadi daya tahan solidaritas kita yang kuat ini sedang diuji nah inilah tugas kita mencoba menguatkan itu memastikan kita semua kuat sehingga karena kuat sehat imunitas tubuh dari bangsa ini jadi riset itu sebenarnya memiliki kemampuan dan pengabdian tadi untuk mengakumulasi energi nasional untuk melawan covid disitulah perlu sekali riset-riset kita ini terima kasih Ibu Roma saya kembalikan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik terima kasih Prof Irwan ini sebenarnya banyak sekali yang live chat tapi mohon maaf waktu sudah menunjukkan hampir setengah satu dua setengah jam rasanya tidak cukup untuk berbincang dengan para pakar ini ya tapi paling tidak ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa bahwa sesungguhnya banyak sekali peluang sekaligus tantangan yang terhidang di depan kita untuk bisa terus berkontribusi besar untuk masyarakat kemudian juga pendekatan interdiscipliner yang tadi disampaikan oleh Prof Mas Dar Hilmi dan juga oleh Ibu Sriharini juga yang tadi peta penelitian yang juga disampaikan oleh Prof Irwan sangat penting sekali memotivasi menyemangat kita untuk tetap semangat melakukan riset sekaligus pengabdian masyarakat we want to be winner or we want to be loser begitu nasihatnya beliau tadi di akhir acara ini semua materi bisa nanti di download di website resmi LPPM YN Ponorogo terima kasih kepada seluruh narasumber beliau Bapak Profesor Mas Dar Hilmi dan juga kepada Profesor Irwan kepada Dr. Sriharini dan seluruh partisipan kita beri applause dulu untuk para narasumber terima kasih terima kasih sekali lagi kami sampaikan dan sekali lagi tetap semangat karena kita cinta Indonesia maka pesan dari Prof Irwan adalah we want to be winner terima kasih kepada LPPM seluruh tim dan juga keluarga besar YN Ponorogo yang telah mengadakan diskusi online hari ini sampai ketemu salam sehat terima kasih terima kasih saya sudah diikutkan saya dari kendari selesai setenggara mengucapkan terima kasih salam kepada Prof Irwan Abdullah sampai ketemu lagi di kendari teman-teman teman-teman semangat untuk meneliti amin terima kasih semangat berbagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hari ini hari ini terima kasih sampai ketemu